Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hadapan saya sudah ada Bapak Artur Andes Haji Buhari Imron Ketua Partai Persatuan Pembangunan P3 Kota Surabaya Saya ingin tahu nih Sebentar lagi kan pilwali Kota Surabaya Saya melihat P3 menjatuhkan dukungannya Kepada Cak Mahfud Arifin dan Mudiaman Kenapa bisa menjatuhkan pilihan ke beliau Apa kira-kira yang kecocokannya Terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini masalah pilihan dengan Pak Mahfud Arifin dan Mudiaman Ini memang tentu melalui pemikiran yang matang Dan juga dengan musyawarah yang saksama dengan teman-teman Pertama tentu mendengarkan nasihat para ulama, para sesepu, para tokoh Dimana Pak Mahfud itu sebenarnya tidak ngelamar awalnya Tidak ingin jadi kuali Kota Surabaya Tapi terus terang saja Para kiai, para sesepu, para tokoh memandang Karena kebutuhan Kota Surabaya Maka yang paling pas untuk masa-masa sekarang ini adalah Pak Mahfud Arifin Mengapa? Karena Pak Mahfud Arifin dianggap orang yang paling secara elektabilitas Juga secara kualitas, moralitas dan lain sebagainya Itu semuanya ada di Pak Mahfud dan tidak ada di yang lain Itu satu Lalu yang kedua P3 Kota Surabaya khususnya saya Itu sangat merasa sangat pas dengan apa yang ada di pemikiran Pak Mahfud Arifin Pak Mahfud Arifin itu orangnya sangat mendengar Orangnya sangat mendengar dari bawah Orangnya turun Dua orang yang sudah selesai dengan dirinya Tinggal pengabdiannya dengan Kota Surabaya ini Bayangkan, beliau sudah pensiun dari kedinasan Dan juga semasa kedinasan betul-betul karirnya betul-betul cemarlang Tidak, memang beliau dari polisi Tapi kan tidak semua polisi bisa mencapai sampai tingkat jentral Apalagi sampai memimpin di tiga wilayah Pernah memimpin wilayah Apa itu? Kapolda Kali, apa itu? Maluku Utara, Maluku Kalimantan Selatan Dan terakhir Jawa Timur Dan selalu yang dijabat adalah Jabatan strategis Di Kapoldis pernah menjabat Direktur IT Kan tidak semua polisi bisa menjadi menjabat Direktur IT Itu sangat-sangat strategis Dan semuanya bisa dilalui dengan baik oleh Pak Mahfud Arifin Inilah kehebatan Pak Mahfud Arifin Yang sampai saat ini belum ada catatan jelang Catatan jelang Terus kemudian P3 sendiri Saya khususnya pribadi Apa yang ada di pemikiran Pak Mahfud itu sangat pas dengan pemikiran saya Suatu contoh Masalah penciptakan lapangan kerja di Surabaya Kira-kira Surabaya ini sudah ratusan ribu Pengangguran Artinya orang yang tidak mempunyai lapangan kerja yang jelas Kemudian ada pun orang yang ada juga Sudah bekerja Tapi kerjanya pun seperti apa ya Ini tidak jelas juga Nah ini butuh pemimpin yang bagus yang bisa menciptakan lapangan kerja Dulu saya menyayangkan di Surabaya ini ada pasar Pasar sangat strategis seperti pasar turi Pasar turi itu ada 10 ribu pedagang Waktu kebakar pertama saya kaget Pikiran saya bagaimana supaya segera dibangun itu Kenapa? 10 ribu tenaga kerja 10 ribu pedagang 10 ribu pedagang itu berarti 10 ribu pekerja ada di situ Kemudian kalau masing-masing pedagang itu ada pembantunya satu saja Berarti sudah 20 ribu Tenaga lapangan kerja di sana Kalau dua, rata-rata dua Bisa sudah 30 ribu tercipta lapangan kerja di sana Dan pedagang itu, seorang pedagang Tidak perlu butuh bimbingan apa-apa dari pemerintah Sudah terbimbing dengan sendirinya dan sudah punya tercipta dengan sendirinya pikiran Lain ini pikiran saya kaget kenapa kok tidak dibangun-bangun Karena pastinya segera dibangun oleh pemerintah kota Tapi nyatanya jangankan dibangun Uang mereka untuk menghadap pemerintah kota saja Angilnya masa ampun Pemerintah ampun kan itu Suatu contoh beberapa kali sih pedagang pasar turi Ngajukan surat untuk audensi dengan pemerintah kota Bukan hanya itu Unjuk rasa pun tidak pernah diterima Dan itu berlarut-larut sampai sekarang Sampai tidak terselesaikan sampai sekarang Ada apa di situ pemerintah kota kok yang namanya pasar turi Itu jadi itu pasar turu kan itu Terus kemudian ada juga pasar tunjungan Pasar tunjungan itu amat strategis Ada di segi tiga emas kota Surabaya Kenapa kok dianggurkan kan itu tuh Padahal andaikan mempunyai satu tunjungan itu dibangun Dengan biaya APBD kalau tidak ada investor Saya yakin kalau mempunyai pemerintah kota Usaha investor pasti ada Tapi andaikan tidak nemu Pakai dana APBD Pinjam umpahnya dengan dana APBD Itu pasti laku keras di situ Pasti tercipta lapangan kerja yang banyak Dan pasti sangat mahal Umpahnya disewakan Pasti sangat mahal Banyak kan ada di segi tiga emas Terus kemudian ada beberapa hal di sini Masalah wisata Wisata itu di sini Surabaya ada wisata apa? Kan tidak ada dong Satu-satunya hanya kebun binatang Yang sekarang kebun binatangnya pun sudah Sudah banyak yang mati Kemudian juga kebun binatang itu ada di tengah kota Padahal mestinya kebun binatang itu Jangan ada di tengah kota Mesti ada di pinggiran kota kan itu Tapi nyatanya sampai sekarang masih ada di tengah kota Dan namanya wisata itu sangat banyak Menciptakan lapangan kerja Satu contoh batu Batu itu ada beberapa tempat wisata Hidupnya kota batu hanya dengan wisata Tapi nyatanya bisa hidup dengan baik kan gitu Kenapa di Surabaya kota yang strategis begini Kota yang metropolitan ini Kok bisa tidak ada tempat wisatanya yang strategis yang bagus Tapi nyatanya di adab di Pak Mahfud itu Rupanya pemikiran itu sangat ada gitu Termasuk sungai Sungai itu Pak Mahfud sudah bermimpi Pasar sungai Kalimas bagaimana nanti Bisa jadi tempat wisata di tengah kota Terus mungkin dari peti anda pakai Pakai apa itu Pakai speedboat ke hulu Dari hilir ke hulu Terus kemudian dari Wanokromo, Gongonorjo Itu fungsinya Kalau wisata sungai, wisata kota itu Wisata sungai yang mana Di samping bisa menjaga pinggiran sungai Yang abrasi atau yang mungkin Di rambah orang Di macem-macem itu Juga bisa mempercantik sungai itu sendiri Bisa bersih sungainya Kalau jadi tempat wisata kan gitu Betapa indahnya Kalau umpanya dari Wanokromo Mau ke Wanokromojo Cukup pakai speedboat Cukup pakai sampan atau kapal Di samping itu bisa menciptakan Lepangan kerja yang banyak Dan juga bisa mendatangkan uang yang banyak Terhadap PAD kota Surabaya Ini pemikiran-pemikiran Itu saya sangat-sangat Pas dengan saya Makanya dari Ano Begitu ada Pak Mahfud itu Tampil dan menyampaikan visi-misinya Dan apa itu Rupanya setelah dirayu para ulama Para sesuatu, para tokoh Beliau mau Dan akhirnya datang ke kantor Menyampaikan visi dan misi Saya langsung Merasa tertarik Dan merasa senang sekali Terakhir Pak Mahfud kok Memilih Pak Mujiraman jadi wakilnya Nah itu loh Berarti pas Pas sekali Saya pikir begini Pak Mujiraman itu pikiran saya dulu Kalau tidak ada Kalau saja tidak ada Pak Mahfud Inginnya saya lamar untuk jadi Kalau memilih kota Kenapa? Beliau itu orang yang sangat profesional Beliau itu adalah orang yang sangat cerdas Bayangkan mulai dari SMP sampai Perguruan tinggi Tidak pernah biaya Sekolah biaya sendiri Dibiayai oleh negara Kenapa? Karena selalu lengkeng satu Sampai SMA Dan untuk setelah Belulus perguruan tinggi Beliau Lulusnya Kamelot Dan lulus Kamelot itu kan Tidak ada celahkan Artinya nilai sempurna Dan setelah Lulus dari situ Banyak sekali Perusahaan Yang melamar Bukan dilamar Bukan apa? Bukan melamar Pak Mujiraman Tapi dilamar oleh Perusahaan asing Untuk Menjadi pegawainya Dan akhirnya akan Dilamar perusahaan Jepang Ya bekerja lah Di perusahaan Jepang Lima tahun Lima tahun di perusahaan Jepang Tentu gajinya kan Sangat besar Dan apa itu Pasti dolar kan gitu Gaji pasti sangat Jauh lebih besar Daripada di Indonesia Kemudian setelah Lima tahun Bekerja di perusahaan Jepang Karena kemenunjolannya Kehebatannya Dan keprofesionalannya Beliau Justru dilamar oleh Perusahaan Amerika Setelah dilamar Perusahaan Amerika Tentu lebih besar lagi kan Bersaing antara Antara Sama-sama perusahaan Luar negeri Para sama-sama perusahaan hebat Akhirnya tentu Secara income Tentu jauh lebih besar Di perusahaan Amerika Dan disitu Sampai bertahan Sampai 20 tahun Bayangkan 20 tahun Di perusahaan Amerika Dan sampai terakhir Mencapai Jabatan paling puncak Setelah mencapai Paling puncak Tentu kan ratusan juta Penghasilannya Tiap bulan kan gitu Kemudian Setelah terakhir Ini orang yang Sudah enak-enak Begini Dilamar oleh Burisma Untuk membenahi BDAM Mau Itu berarti kan Karena nilai Pengabdiannya Terhadap tanah air Sangat besar kan gitu Itu orang yang Itu orang yang nasionalisnya Sangat tinggi Kalau enggak nasionalisnya Masih Masih setengah-setengah Dan mungkin mau pak Dilamar Dilamar orang Yang orang yang sudah Kedudukannya enak Disuruh memperbaiki Barang yang rusak Dan mungkin gajinya Gajinya enggak seberapa Enggak gajinya enggak seberapa Terus barang ini Suruh membenahi Barang yang rusak Bayangkan BDAM kan Waktu itu Kita dengar kan Coba yang ada Para dirut Para karyawan BDAM Enggak kerasan di kantor Karena dia Yang diunjukkan Rasa terus sama warga Kurang air lah Si air mampet lah Yang pipa macet lah Bukan hanya pipanya Macet Tapi kadang-kadang Pipanya hilang Di jualan kan gitu Kalau wisatanya ini kan Juga ada Wisata mangrove juga ada Ini sekarang Sampai sekarang Gimana menurut Nah iya itulah Saya akan Terus terang aja Dengan pak Mahfud Punya mimpi begitu Itu pasti nanti Tercipta Lepangan kerja banyak Dua Kalau memang Diberi kepercayaan Pak Mahfud Oleh warga Surabaya Pasti Indah Surabaya Kenapa Bayangkan dari Wono Wono Kromu Ke Wono Rujo Cukup pakai sweet boot Di Wono Rujo Ada tempat wisata Yang sangat bagus Namanya Pohon maghub Wisata maghub Di sana Yang barusan ini Agak ribut Kenapa Karena di sana Ada dibangun Jembatan dari bambu Nilainya 1,3 miliar Nah itu kan Ribut Masyarakat Surabaya Orang kan gak tahu Hanya Jembatan bambu Nilainya Sampai 1,3 miliar Dan kira-kira Ditender dengan Vera Panda Kan gitu Itu orang Kalau Perawatannya juga Agak kurang Perawatannya juga Enggak jelas Penganggarannya Juga awalnya Seperti apa Tenderannya Seperti apa Terus kemudian Pemerintah kota Cara merawat Bagaimana Apa masih Dianggarkan lagi Terus Kira-kira Kira-kira Orang yang Mau ke Maghub Itu Ke Wisata Kemagrub Itu Sekarang Terfasilitasi Dengan Baik Kan belum Belum ada Kejelasan Makanya Saya Terus terang Aja Dengan Kesediaan Pak Mahfud Arifin Dan Pak Mohd Arifin Menjadi Pemimpin Kota Surabaya Rasanya Plong sekali Makanya Bagi saya Kalau Saya Sampaikan Ke masyarakat Mestinya Masyarakat Dengan Pak Mahfud Arifin Mau saja Jadi pemimpin Surabaya Pak Mohd Arifin Mau saja Itu Bergi saya Sudah Syukur-syukur Karena Kita Memang Mengimpikan Surabaya Yang Sekarang Sudah Menjadi Kota Metropolitan Bagaimana Menjadi Megapolitan Dan Kalau Warganya Banyak Yang Sekarang Masih Montrak Rumah Masih Miskin Masih Tidak Punya Lapangan Kerja Nanti Akan Tertipta Lapangan Kerja Sebanyak Banyaknya Dan Tentu Masyarakatnya Akan Makmur Tentu Masyarakatnya Akan Sejantra Inilah Pikiran Saya Tugas Saya Untuk Menselesekan Kebawang Ini Sangat Tidak Perlu Didorong Orang Lain Saya Sudah Merasa Terdorong Dengan Sendirinya Dan Saya Tidak Berbiaya Sendiri Bagaimana Caranya Agar Bisa Terus Dilarasi Program Program Pak Mahfud Ini Dengan Baik Bagi Saya Tidak Ada Orang Yang Sebaik Pak Mahfud Untuk Calon Wali Kota Sekarang Se-Indonesia Hanya Pak Mahfud Dan Pak Mujiaman Yang Paling Baik Menurut Saya Se-Indonesia Sebagai Calon Wali Kota Dan Wali Kota Tentunya Pasti Sering Turun Sampai Sampai Bagaimana Bersama-sama Kader P3 Di Selama Ini Alhamdulillah Selama Ini Sudah Cukup Baik Artinya Tentu Cuma Sayangnya Gini Sayangnya Yang Berminat Untuk Disapa Pak Mahfud Sangat Banyak Sekali Sehingga Kewalahan Di Pusku Pak Mahfud Untuk Menjatuh Wali Apalagi Didukung Oleh 8 Partai Pak Mahfud Dukung Sebagai 8 Partai Yaitu PKB P3 Dan DASDEM Demokrat Dan BKS Golkar Dan Teman-teman Yapan Ya Itulah 8 Partai Ini Sama-sama Punya Mimpi Tentang Surabaya Jangan Dikira Orang Di Partai Aktif Di Partai Itu Orang Hanya Sekedar Mencari Suara Mencari Kekerjaan Jangan Dikira Orang Yang Aktif Di Politik Itu Hanya Mencari Sensasi Tapi Semua Yang Aktif Politik Ini Juga Punya Mimpi Bagaimana Negara Ini Bagaimana Kota Ini Semakin Baik Kedepan Bagaimana Negara Ini Semakin Baik Kedepan Bagaimana Rakyatnya Semakin Makmur Kedepan Tidak Asal Asalan Cuma Kadang-kadang Di Masyarakat Kita Seakan-akan Kalau Bukan Itu Tidak Bisa Artinya Surabaya Sudah Merah Harus Merah Terus Ya Tidak Bisa Tergantung Masyarakatnya Makanya Kita Ayo Jangan Jangan Saling Memang Demokrasi Jangan Dicidrai Tentu Demokrasi Ini Kita Jalankan Dengan Baik Kenapa Ayo Yang Memang Fasilitasi Dengan Baik Yang Aparatur Negara Tentu Bertindak Sebagai Aparatur Negara Jangan Ikut Ikutan Saya Beberapa Tempat Ada Yang Alat Peraganya Seperti Banner Dan lain Sebagainya Kalau Yang Punyaan Paslon Ini Diturunin Dan Yang Murun Tidak Tanggung Tidak Katanya Kadang Satpol PP Lain Ini Kadang Ngelus Dada Ada Keperpihakan Ada Keperpihakan Tidak Bagus Termasuk Juga Burisma Sendiri Sampai Kemarin Di Viral Liano Itu Tidak Bagus Dengan Cara Begitu Dan Lagipula Ngomong Pak Eric Anaknya Anaknya Dari Mana Kan Itu Sama Dengan Pembohongan Publik Terus Kemudian Burisma Seakan Akan Menganggap Kalau Bukan Pak Eric Tidak Bisa Melanjutkan Bukan Hanya Melanjutkan Melipat Gandakan Kebaikan Burisma Burisma Yang Sekarang Sudah Jalan Jalan Seratus Mungkin Bisa Jadi Seribu Soalnya Apa Orangnya Sudah Sangat Pengalaman Orangnya Sudah Terlatih Orangnya Sudah Apa Itu Ya Intelektualitasnya Sangat Cukup Sudah Mengenal Betul Surabaya Sudah Mengenal Betul Surabaya Asli Surabaya Cuma Memang Kalau Tidak Masih Ada Yang Kurang Untuk Bisa Dimaklumi Karena Sudah Beliau Sudah Melanglang Di seluruh Indonesia Tapi Kalau Yang Lain Kan Belum Pasangan Yang Belum Memimpin Dimana Di Wilayah Mana Kan Belum Pernah Pengalaman Begitu Lagian Pula Kalau Memang Surabaya Ini Ingin Lebih Bagus Lebih Maju Kedepan Wargan Makmur Kedepan Tentu Cari Gantinya Burisma Orang Yang Lebih Hebat Dari Burisma Paling Tidak Sejajar Dengan Burisma Kalau Bawahnya Burisma Kalau Umpaknya Apa Itu Ya Sama Dengan Sama Saja Dengan Saya Saya Bila Keluarga Saya Kalau Sampian Milih Selain Pak Mahfud Milih Saya Saja Kan Gitu Setarab Dengan Saya Mungkin Segi Tertentu Perusahaan Dagang Mungkin Pintar Aku Kalau P3 Sendiri Menggarap Kota Surabaya Untuk Sosialisasikan Pak Mahfud Sudah Berapa Persen Dari Semuanya Kalau Menurut Saya Ya Saya Sudah Maksimal Tapi Begitu Empuanya Saya Apa Ya Temu Kader Maupun Empuanya Saya Di Tim IT Pak Mahfud Kan Ternyata Saya Gerakannya Dianggap Masih Nomor Dua Dari Bawang Bukan Nomor Dua Dari Atta Saya Nomor Dua Dari Bawang Kenapa Karena Tim IT Saya Maklum Kenapa Tim IT Itu Kan Tentu Yang Dia Lakukan IT Sedangkan Orang Orang Saya Banyak Juga Yang Kurang IT Pemahaman IT Kurang Dan Mungkin Sosial Pembimbingan Pembinaan Dan Bimtek Dalam Masalah IT Kurang Dari Pak Mahfud Tetap Mokanya Sehingga Ya Mereka Masih Tetap Kurang Merasa Tidak Tahu Yang Inilah Ada Juga Yang Alasannya Karena HP Nya Jadul Ada Yang Gaptek Macem-macem Lah Ini Saya Tentu Harus Mengejar Dan Harus Mengejot Bagaimana Caranya Agar Paling Tidak Bisa Mengantarkan Pak Mahfud Bagaimana Menjadi Wali Kota Surabaya Saya Tak Punya Kementingan Pribadi Tapi Bagaimana Saya Untuk Masyarakat Surabaya Kalau Berbicara Kementingan Pribadi Rasanya Jauh Dari Saya Karena Saya Ya Bukan Ya Pasti Namanya Murnusia Adalah Sedikit Tapi Paling Penting Itu Bagi Saya Masyarakat Surabaya Saya Bermimpin Sekali Punya Pemimpin Yang Jauh Lebih Hebat Dengan Burisma Nantinya Nanti Kalau Paling Tidak Setarap Dengan Burisma Supaya Kota Ini Semakin Makmur Kota Ini Semakin Maju Semakin Kalau Sekarang Sudah Metropolitan Bagaimana Jadi Megapolitan Dan Kalau Sekarang Ini Rakyatnya Masih Banyak Yang Kontrak Bahkan Seperti Sawapulu Itu Sudah Bertahun Tahun Mulai Lahir Kontrak Sampai Sekarang Beranak Cucu Masih Masih Ngontrak Dan Kalau Masih Orang Antri Rumah Sekarang Disini Antri Rumah Susun Masih Sembilan Ribuan Pertahun Berarti Yang perlu Diperbaiki SDM Segalanya Artinya Ditingkatkan Bukan Hanya Diperbaiki Kalau Burisma Kemarin Melangkah Masih 90% Bagaimana Supaya Jadi 200% Karena Mengejar Yang masih Kurang-kurang Tentu Burisma Dengan Segala Hormat Dengan Segala Kelebihannya Hebat Hebat Paling Tidak Kejujurannya Paling Tidak Ke Kecerdasannya Secara Pribadi Ya Cuma Kan Namanya Manusia Kan Tidak Terlalu Sempurna Tentu Perlu Ada Yang Sudah Dibaca Oleh Pak Mahfud Kekurangannya Mungkin Pak Mujaman Kekurangannya Nah Inilah Nanti Yang Perlu Disempurnakan Nanti Sehingga Saya Bermimpi Kalau Dua Orang Ini Diberi Kesempatan Masyarakat Surabaya Insya Allah Kota Yang Maju Dan Rakyat Yang Makmur Insya Allah Tidak Terlalu Lama Akan Segera Terselesaikan Akan Segera Tertangani Dengan Baik Apakah Tim MA Juga Melakukan Survei Terhadap Sampai Sejauh Ini Saya Tidak Tahu Itu Dan Saya Tidak Pernah Diberitahu Walaupun Tanya Saya Tidak Pernah Diberitahu Cuma Saya Memang Kaget Kemarin Hasto Menyampaikan Saya Baca Di Media Unggul 6% Saya Awalnya Kaget Apalagi Yang Nolis Jawap Post Apalagi Yang Nolis Surya Akhirnya Saya Baca Ternyata Survei Internal Kalau Survei Internal Klaim Itu Bisa Saja Kalau Survei Internal Saya Sudah Unggul 50% Itu Bisa Saja Cuma Yang Tentu Yang Di Lapangan Dan Dua Sesuai Dengan Fisiologi Kemasrakatan Orang Biasanya Kalau Di Pilkada Kalau Sudah Yang Mengeklaim Tentang Hasil Survei Internal Dan Memperbanyak Hasilnya Itu Walaupun Tidak Sesuai Sebenarnya Dengan Di Lapangan Itu Menunjukkan Bahwa Mereka Itu Panik Itu Biasanya Sejual Kejauhan Orang Panik Jadi Politis Kenapa Kalau Sudah Menganggap Dirinya Banyak Nanti Supaya Orang Itu Menganggap Oh Menang Melok Ikea Kan Gitu Tapi Masyarakat Surabaya Kan Sekarang Sudah Masyarakat Cerdas Saya Yakin Masyarakat Surabaya Ini Orang Binter Binter Semua Yang Saya Bisa Dilihat Ke Apa Kebutuhan Terhadap Pak Mahfud Masyarakat Masyarakat Itu Antri Bagaimana Caranya Bisa Mendatangkan Pak Mahfud Dan Pak Mujyaman Sampai Sampai Sekarang Ini Kalau Pak Mahfud Dan Kadang Kadang Untuk Mewakili Mewakili Karena Memang Saking Padatnya Waktu Makanya Minta tolong Ke masyarakat Mohon Dimaklumi Kalau Masih Antri Itu Belum Bisa Bisa Dilayani Oleh Pak Mahfud Mohon Maaf Atas Nama Saya Tim Juga Mohon Maaf Jangan Sampai Merasa Kurang Diperhatikan Oleh Tim Pak Mahfud Karena Memang Betul Kualahan Kualahan Waktunya Bukan Kualahan Yang lain-lain Untuk Masyarakat Pancang saat ini Di tengah Pandemi Covid-19 Ini Gimana Ada Kesulitan Apa Ya tentu Sangat-sangat Kesulitan Mengapa Kami kadang-kadang Serba salah Serba salahnya Begini Suatu Apa itu Ketentuan Dari KPU Itu Setiap Sosialisasi Lapangan Terus 50 orang Dan sesuai Di physical distancing Tapi kadang-kadang Khusususnya Orang P3 Saya Mengundang Hanya Hanya 50 orang Hanya 50 orang Dan saya Siapkan 70 kursi Kalau meludak-ludak Nanti bisa Biar diandung Ternyata Apa yang datang Kadang-kadang Sampai 300, 400, 500 Gitu Akhirnya Sampai Penuh-penuh Dimana-mana Mungkin bisa menolak Masa diusir Kadang-mungkin Diusir Lalu kemudian Kalau umpanya Masyarakat Punya idola Apakah salah Masyarakat punya idola Mengedolakan Pak Wafun Dan Pak Mujiaman Karena merasa Merasa kerinduan Terhadap Pemimpin yang hebat Masyarakat Merasa terpenuhi Makanya Ya itulah Kenyataannya Masyarakat punya Mengedolakan Seseorang Kemudian Ada pertemuan Dimana-mana Lalu Datangnya Tidak diundang Kadang-kadang Yang datang Membelundang Itu Saya secara Pribadi Juga mohon maaf Kepada masyarakat Ya itu Karena Memang Kenyatanya Seperti itu Terus kemudian Memang Apa ini Memang Situasinya Covid Tentu Jangan sampai Dicap Orang tertentu Dimemfaatkan oleh Orang-orang tertentu Yang punya kepentingan Dipolitisir Sehingga Dianggap Kita yang Melanggar Investinya Ya jadinya Paslonnya Yang dianggap Salah Kalau Situasinya Seperti itu Masa paslon Yang salah Tentu Masyarakat Tapi Kalau Terlalu Menyalahkan Masyarakat Yang punya Idola Ya juga Kurang pas Makanya Sudah Wajar-wajar Saja Sekarang Pesta Demokrasi Yang saya Harapkan Bagaimana Pemerintah Yang merasa ASN Itu Jangan Condong Kemana-mana Baiknya Nitral Sudah Ini Pestanya Rakyat Pesta Demokrasi Namanya Pestanya Rakyat Biarlah Mereka Berpesta Jangan 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 Pemimpin Yang Berpesta Orang Begini-begini Pesta Pemimpinnya Nanti Apa itu Orang Pasang Banner Baru Dipasang Sudah Apalagi Ternyata-nyata Yang punya Satunya Diambil Yang punya Satunya Tidak Diambil Itu Kan Nyata-nyata Menudai Apa itu Menudai Hati Nurani Rakyat Kan Ini Tolong Kedepan Mas Effendi Sebagai Juga Media Disosialis Ke masyarakat Ya Kalau Ada Penguasa Yang Begini Ini Ya Munggo Disikapi Disikapi Artinya Jangan Sampai Masyarakat Bertindak Anarkis Cuma Paling Tidak Ditegur Itu Orang Yang Begitu Itu Tapi Kalau Ternyata Ditegur Tidak Bisa Bisa Jangan Salahkan Kalau Masyarakat Nanti Jadi Anarkis Gitu Jangan Disalahkan Yang Terakhir Pesan Kepada Masyarakat Terkait Bilkada Ini Bilwali Khususnya 9 Desember Mungkin Bisa Disampaikan Kepada Masyarakat Ya Gini Ini Kan Kalau Saya Hitung Sekarang Sudah Tinggal 45 Hari 45 Hari Ini Tentu Masyarakat Yang Sekarang Memang Waktunya Mengganti Apa Waktunya Pergantian Pemimpin Kan Tidak Mungkin Burisma Akan Dipilih Lagi Sebagai Wali Kota Tidak Mungkin Karena Ada Periodenya Tentu Ini Sekarang Sudah Ada Calon Tentu Tinggal Masyarakat Yang Sekarang Harus Menyisahkan Waktu Untuk Memilih Jangan Sampai Tenggal 9 Desember Tidak Memilih Itu Satu Lalu Yang Kedua Pilihan Harus Tepat Jangan Sampai Pilihan Hanya Asal-asalan Apalagi Hanya Karena Dipengaruhi Tetangga Atau Mungkin Oleh Pejabat Tertentu Nanti Ini Yang Paling Apalagi Tempoh Hari Ada Viral Fotonya Burisma Di TV Televisi Sudah Ada 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 Kampanye Lewat Zoom Terus Menyatakan Ini Anak Saya Terus Kemudian Hanya Ini Yang Bisa Melanjutkan Saya Itu Kan Bagus Dan Itu Tidak Mungkin Dan Itu Tidak Benar Dan Kalau Pas Paslon Hanya Semata Mengandalkan Kebaikan Burisma Dan Nibeng Hanya Burisma Burisma Tiga bulan Lagi Sudah Selesai Tidak Bisa Apa Apa Lagi Jadi Pilihlah Orang Yang Mandiri Yang Memang Habat Sendirikan Sendirinya Tanpa Ebeng Orang Lain Jadi Masyarakat Surabaya Sudah Cerdas Saya Pikir Tolong Pilih Yang Betul Betul Orang Sudah Hebat Dengan Sendirinya Tanpa Dihbatkan Orang Lain Tanpa Nibeng Dengan Nama Besar Orang Lain Itu Aja Mas Dan Jangan Sampai Tanggal 7 Tanggal 9 Desember Itu Tidak Mele Keluarganya Saudaranya Utamanya Adik Adik Muda Yang Masih Berharap Yang Masih Idealis Idealisnya Dan Juga Berharap Mempunyai Kota Yang Bagaimana Caranya Nanti Jangan Sembilan Desember Ini Datang Ke TPS Dan Tentukan Pilihan Anda Kepada Orang Yang Tentukan Hebat Kepasangan Yang Hebat Itu Dua-duanya Hebat Bukan Satunya Hebat Satunya Kurang Hebat Nanti Timpang Ini Dua-duanya Menurut Saya Kalau Pasangan Yang Nomor Dua Ini Dua-duanya Hebat Kenapa Buktinya Pak Mujiaman Dilamar Oleh Burisma Jadi PDAM PDAM Yang Awalnya Bangkrut Kan Sekarang Sudah Hebat Masa Tidak Sampai Tiga Tahun Sudah Untung 300 Miliar Ini Tidak Sedikit Untung 300 Miliar Masa-masa Pandemi Seperti Sekarang BMP Surabaya Yang Untung Bayangkan Surabaya BMD Pasar Itu 67 Pasar Yang Aktif Tapi Punya Utang 20 Miliar Tidak Bisa Bayar Ini Ironis Ironis Ini Butuh Orang Yang Ahli Seperti Pak Mujiaman Ini Padahal Yang Pasar Seperti Yang Saya Kutip Dari Awal Tempat Lapangan Kerja Kalau Membinai Pasar Saja Tidak Bisa Sudah Berarti Pemerintah Kota Ini Apa Ada Yang Bisa Diandalkan Terus Tempat Wisata THR Berapa Hektare 7 Hektare Berapa Hektare THR Yang THR Siapa Anak Muda Orang Yang Di Surabaya Yang Dulu Tidak Mengundelakan Taman Hiburan Rakyat Tapi Sekarang Jadi Tempat Hiburan Demet Sekarang Sudah Tidak Ada Apa Di Belakang Hightech Mall Yang Dulu Tempatnya Kesenian Dan Kebudayaan Di Sekarang Sudah Habis Apakah Nunggu Surabaya Bangkrut Surabaya Kukut Surabaya Tidak Punya Apa Apa Nanti Gunung Tikar Semua Lalu Kita Berpikir Cari Pemimpin Yang Bagus Sekarang Inilah Waktunya Sudah Waktunya Ini Bagaimana Hebat Lagi Bagaimana Wisata Manggruf Hebat Bagaimana Perusahaan Daerah Hebat Bagaimana Apa Itu Tempat-tempat Wisata Yang Lain Seperti Kenjeran Di Kenjeran Saya Dulu Bangga Karena Dibangun Tempat Wisata Yang Lebih Unggul Menurut Saya Akhirnya Dibangunlah Tempat Wisata Yang Namanya Jalan Jembatan Surabaya Jembatan Surabaya Itu Anggarannya 208 Meliar Menelan Biaya Sebanyak Itu Tapi Nyatanya Apa Sekarang Kan Tidak Terurus Dan Hanya Tempat Jemuran Ikan Sebanyak Itu Padahal Masyarakat Kadang-kadang Kalau Minta Anti Minta Bantuan Bantuan Surabaya Tapi Membangun Tempat Wisata Semacam Itu Dulu Yang Saya Jadi Harapan Besar Tapi Nyatanya Sekarang Jadi Kecewa Besar Masyarakat Surabaya Gara-gara Itu Terus Juga Terminal Terminal Berapa Terminal Yang Mangkrak Terminal Kedung Coek Mangkrak Ini Apa-apaan Kalau Uang Hanya Dipakai Seperti Itu Inilah Kedepan Ayo Kita Cari Pemimpin Yang Hebat Yang Mau Mendengar Dari Kiri Kanan Dan Yang Bekerja Tim Bukan Kerja Yang Hanya Dengan Orang Yang Disukai Tapi Orang Yang Tidak Sukai Pun Ya Setiap Mungkin Seperti DPR Profesional Jadi Bagaimana Orang Orang Profesional Orang Para Pakar Bagaimana DPR Setiap Tiga bulan Sekali Mungkin Diajak Meeting Mungkin Berapa Bulan Sekali Diajak Ketemu Diajak Berunding Tentang Surabaya Ini Bagaimana Kedepan Bagaimana Mall Kedepan Bagaimana Tempat Usaha Kedepan Bagaimana Pembangunan Perumahan Rakyat Kedepan Ini Penting Tidak Boleh Pemimpin Surabaya Tidak Mendengar Dari Kiri Kanan Seakan Akan Hanya Dirinya Sendiri Yang Hebat Kemudian Orang Lain Tidak Ada Artinya Sekali Nah Ini Menurut Saya Sekarang Ini Hanya Ada Di Pak Dan Pak Mujiaman Pak Mujiaman Itu Pernah Saya Suatu Ketika Gini Mas Saya Reses Di Perak Utara Begitu Saya Reses Malam Malam Ternyata Saya Undang 150 Datang 460 Datang 460 Berarti Saya Merasa Diunjuk Kasa Apa Kemahuan Teman Orang Orang Di Perak Utara Ternyata Hanya Ingin Air Air BDHM Yang Waktu Itu Belum Bisa Masuk Kesana Belum Bisa Masuk Kesana Akhirnya Saya Mengadung Kemana Tentu Ke Dirut BDHM Malam Malam Saya Bel Pak Mujiaman Saya Reses Itu Sekitar Sekitar Jam Setengah Sembilan Begitu Saya Bel Malam Ternyata Belionya Langsung Diangkat Ada Apa Pak Saya Dijuk Rasa Orang Masalah Air Di Perak Utara Kenapa Bidak Bisa Ini Sampai Nggak Kasih Air Ke Di 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 Besoknya Saya Antar Gederah Itu Dan Alhamdulillah Dengan Perjuangan Beliau Tidak Terlalu Lama Sudah Sudah Bisa Terpasang Sekarang Sudah 750 Keluarga Sudah Menikmai Air Minum Padahal Waktu Itu Dulu Dulu Termasuk Burisma Sendiri Mengusahkan Diri Sana Tidak Bisa Kenapa Alasannya Karena Di Sebelah Barat Yaitu Tanah Belindo Di Sebelah Timurnya Adalah Tanah Lahan PT Kereta Api Menurut Orang-orang Tentu Tidak Bisa Ada Air Masuk Kesitu Dengan Berkat Usaha Beliau Alhamdulillah Sekarang Sudah Bisa Menikmati Air Minum Itu Segudang Harapan Yang Deringkan Dari Impian Impian Yang Begitu Mulia Dan Besar Mudah-mudahan Dalam Kepemimpinan Wali Kota Yang Datang Bisa Terwujuk Mudah-mudahan Pimpinan Yang Datang Sesuai dengan harapan saya Dan Masyarakat Juga Memberi Keperjayaan Kalau Tanpa Kekuasaan Tanpa Kepemimpinan Ya Tidak Bisa Ada Artinya Makanya Penentuannya Tanggal 9 Desember Kalau 9 Desember Yang Betul-betul Masyarakat Memberi Keperjayaan Kepada Keperjayaan Insyaallah Kepada Orang Ini Insyaallah Surabaya Maju Kotanya Dan Makmur Warganya Insyaallah Terjauh Terwujud Oke Mungkin itu Terimakasih 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Amin Terimakasih